6 Cara Alami Menaikan Trombosit Saat Terkena Demam Berdarah Demam berdarah menjadi salah satu penyakit yang memicu penurunan kadar trombosit dalam tubuh. Penurunan kadar trombosit diikuti dengan sejumlah gejala seperti rasa lelah berlebihan, mudah memar, dan gusi berdarah. Untuk meningkatkan kadarnya, Anda bisa mengonsumsi makanan berikut ini. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi folat. Pengidap demam berdarah perlu mengonsumsi makanan tinggi folat untuk meningkatkan kadar trombosit dalam tubuh. Setidaknya, orang dewasa membutuhkan 400 mikrogram folat setiap hari, sedangkan wanita hamil membutuhkan 600 mikrogram. Jangan konsumsi secara berlebihan, karena justru dapat menurunkan manfaat yang seharusnya didapatkan. 2. Konsumsi makanan tinggi vitamin B12 Vitamin B12 diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Jika kadarnya terlalu rendah, kondisi tersebut memicu penurunan kadar trombosit. Seseorang di atas 14 tahun membutuhkan 2,4 mikrogram vitamin B12 setiap harinya, sedangkan wanita hamil dan menyusui membutuhkan asupan tersebut hingga 2,8 mikrogram. 3. Konsumsi makanan tinggi vitamin C Vitamin C memainkan peran penting dalam menunjang kekebalan tubuh. Jenis vitamin ini juga membantu trombosit bekerja dengan baik dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap zat besi, yang merupakan nutrisi penting untuk trombosit. 4. Konsumsi makanan tinggi vitamin D Vitamin D mampu menunjang kesehatan tulang, otot, saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin D juga dapat menunjang fungsi sel sum-sum tulang yang bertugas menghasilkan trombosit dan sel darah lainnya. Meski bisa didapatkan secara alami dari berjemur, hal tersebut susah didapatkan bagi penduduk dataran tinggi. Pada orang berusia 19-70 tahun, mereka membutuhkan sebanyak 15 mikrogram asupan vitamin D setiap hari. Jika tidak bisa didapatkan dari sinar matahari, Anda pun bisa mengonsumsi sejumlah makanan. 5. Konsumsi makanan tinggi vitamin K Vitamin K sangat penting untuk menunjang proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Asupan vitamin K untuk pria berusia 19 tahun ke atas sebanyak 120 mikrogram, sedangkan untuk wanita sebanyak 90 mikrogram. Dan yang terakhir, konsumsi makanan tinggi zat besi. Zat besi diperlukan untuk meningkatkan sel darah merah dan trombosit dalam tubuh. Asupan yang diperlukan untuk pria berusia di atas 18 tahun dan wanita di atas 50 tahun sebanyak 8 miligram per hari, Sedangkan untuk wanita hamil berusia 19-50 tahun sebanyak 18 miligram. Itulah sedikit informasi tentang 6 cara alami menaikkan trombosit saat terkena demam berdarah. Terima kasih telah menonton!